Intro Ahoy Horus, apa kabar anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan, kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnesin Ambella, inilah Bingkai Sumatra. Dongeng telah menjadi bagian hidup Laura Sembiring sejak kecil. Rutinitas mendongeng sebelum tidur yang dilakukan ibunya membuat Laura jatuh hati pada dunia dongeng. Dengan imajinasi, ia mengarang cerita dongengnya sendiri. Dongeng juga membawa Laura pada berbagai prestasi yang membanggakan. Kita intip aksi dongeng gadis cilik yang satu ini. Saya suka mendongeng dari masih usia 5 tahun. Saya suka mendongeng karena saya bisa mengeksplor cerita-cerita dan bisa berbagi ilmu kepada orang banyak melalui dongeng. Kalau menurut saya, dengan saya memberikan dongeng sama anak, mungkin dia lebih bisa berpikir kreatif ya, berpikir kreatif. Dengan dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dengan dia berdongeng, mungkin dia punya solusi nih. Di usianya yang menginjak 9 tahun, Laura Gracia Jivayona Buru Sembiring sudah begitu bersahabat dengan dunia dongeng. Bungsu dari dua bersaudara ini bahkan menulis sendiri cerita dongeng yang ingin dia sampaikan. Dongeng membantu Laura membangun rasa percaya diri untuk tampil di depan umum. Saat ini, Laura duduk di kelas 4 Sekolah Alam Bukit Hijau. Mendapat pendidikan alam di sekolah, tidak jarang Laura mendongeng dengan tema pelestarian lingkungan. Hal yang paling ia senangi lewat dongeng adalah kemampuan untuk berekspresi. Rasa marah, sedih maupun gembira, Laura tuangkan dalam cerita dongeng. Saya senang karena saya bisa menjelawai tokoh-tokoh yang ada di dongeng tersebut. Misalnya dari perilaku jahatnya, saya bisa merasakan kejahatannya. Mulai dari yang baik, saya bisa berperilaku baik lagi. Seperti itu. Jadi saya merasakan sangat senang sekali karena bisa menjadi banyak perilaku di dalam satu cerita. Saya pertama-tama dari awal, dari kecil, pertama dengan boneka terlebih dahulu. Dengan boneka kalau saya sudah bisa, sekarang ke keluarga. Kalau di keluarga sudah pede, sudah percaya diri, baru ke umum. Kalau di umum juga sudah pede, berarti sudah bagus. Ketertarikan Laura pada dongeng tidak lepas dari sosok ibunya, Anggraini Karu-Karo atau yang akrab di Sapa Rini. Sejak Laura Balita, sang ibu tidak pernah absen melakukan dongeng sebelum tidur. Dongeng yang Rini ceritakan selalu membuat Laura senang. Sebagai orang tua, Rini selalu berusaha untuk menjadi support sistem terbaik bagi Laura agar Laura dapat termotivasi untuk menggali karakter dan mengembangkan kreativitas dalam dirinya. Harapan kami sebagai orang tua buat anak kami Laura, biarlah Laura tetap menjadi pribadi dirinya sendiri tanpa harus kami mendesak, harus menjadi ini dan harus menjadi itu. Yang kami lakukan di rumah itu hanya men-support saja. Yang pasti apa yang bisa kamu lakukan, lakukan. Jadi jangan lihat orang, lihat diri sendiri, apa kalau sejauh itu yang baik lakukan. Jadi apapun yang mau kamu buat, buat sendiri. Yang salah-salah itu biarin saja. Yang penting kamu mau, kamu bisa. Dari dongeng, Laura tampil di berbagai panggung dan meraih prestasi. Cita-citanya menjadi pilot. Laura memiliki impian, suatu saat nanti dapat menulis dan membagikan perjalanannya menjelajahi dunia. Karena lain sisi, saya juga suka pertualangan. Jadi jika nanti sudah besar, saya bisa jadi pilot. Saya juga mau bercerita bagaimana saya bisa menjadi pilot awalnya, hingga saya bagaimana berkeliling dunia. Saya ingin menceritakannya melewat dongeng atau cerita-cerita seperti itu. Dongeng membawa gadis kecil bernama Laura melihat dunia yang luas, membentuk karakternya yang penuh percaya diri. Laura sembiring, si pendongeng cilik ingin tumbuh dan berbagi kebaikan lewat dongeng. Pemerintah tengah menggaungkan pengembangan kota layak anak ke kabupaten kota di Indonesia. Di Sumatera Utara, kota Binjai menjadi salah satu kota yang mulai bergerak untuk menjadi kota layak anak. Lalu seperti apa kiat yang dilakukan kota Binjai untuk menjadi kota layak anak? Berikut liputan selengkapnya. Pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Hal tersebut telah termaktub dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Untuk menjamin pemenuhan hak anak tersebut, pemerintah berkewajiban untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak melalui pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak atau KLA. Di Sumatera Utara, ada 23 kabupaten kota yang sudah bergerak menuju Kabupaten Kota Layak Anak, salah satunya kota Binjai. Kota berpenduduk 250 ribu jiwa ini menjadi salah satu kota di Sumatera Utara yang telah mencapai skor 500 dalam indikator pencapaian KLA. Oleh karenanya, pemerintahan Kota Binjai masih terus berupaya untuk mewujudkan hal tersebut. Menyangkut masalah anak ya, perempuan dan anak, dan Alhamdulillah kita pemerintah kota juga sudah mempersiapkan itu, program-program ke depannya juga, kami akan bersinergi, akan berkoordinasi dengan PUSPA, dan fasilitas-fasilitas dari pemerintah kota juga kita sudah siapkan. Saat ini kota Binjai telah melakukan beberapa tindakan untuk mewujudkan KLA. Dari segi fasilitas, kota Binjai memiliki sejumlah taman dan ruang terbuka bagi masyarakat, seperti Taman Merdeka Binjai, Taman Balita, Taman Remaja, dan fasilitas pendukung lainnya. Dari segi pemberdayaan masyarakat, pemerintah kota Binjai melakukan kerjasama dengan sejumlah lembaga dan stakeholder yang turut berperan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak. Untuk itu, pemerintah kota Binjai harus mampu memastikan secara analisa database tingkat penyediaan layanan pada anak dan perempuan di tingkat rumah tangga. Keinginan pemerintahan kota Binjai untuk menjadi kota layak anak, mendapat dukungan penuh dari berbagai tingkatan pemerintah dan lapisan masyarakat. Salah satunya Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara. Kelurahan ini mulai bergerak dan mendukung warganya untuk lebih berdaya dan kreatif, terutama bagi perempuan dan anak. Memang sebenarnya sesuai dengan visi dan visi wali kota kita termasuk juga di dalamnya tercakup masalah kota layak anak. Jadi disini memang kita sangat mendukung lah. Mendukung dan juga sangat kita bilang lah sangat apa sangat mengapresiasi sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya termasuk macam-macam begini. Karena memang di beberapa apa kita juga sudah selalu melihat bahwa banyak kegiatan yang sifatnya untuk kota layak anak. Komitmen dari pemerintah kota sendiri untuk memperjuangkan kota ini menjadi kota yang layak huni bagi anak-anak. Anak-anak merupakan modal pembangunan dan awal kunci kemajuan bangsa di masa depan. Oleh karenanya perlu upaya pemenuhan atas hak-hak anak. Lewat program Kabupaten Kota Layak Anak inilah diharapkan dapat membentuk anak-anak menjadi pribadi yang unggul di kemudian hari. Tarisaman merupakan salah satu kesenian kebanggaan Indonesia yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO. Bukan soal keindahan gerakan dan syair yang dilantunkan oleh penarinya. Namun lebih daripada itu tarisaman telah mendarah daging dalam kehidupan seluruh masyarakat Gayo. Apa sebenarnya hakikat dan makna tarian saman bagi kehidupan orang Gayo? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Aceh memang terkenal dengan banyak hal. tak terkecuali seni budayanya yang telah ditetapkan UNESCO pada tahun 2011 menjadi warisan milik dunia yaitu Dance of Thousand Hands atau Tarisaman. Tepatnya di kecamatan Terangun Kabupaten Gayolues berlangsung tradisi berjamu Saman Roa Loroa Ingih atau Saman Dua Hari Dua Malam. Kegiatan ini merupakan rangkaian festival budaya saman yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan kabupaten. Festival yang mempertandingkan tarian saman di sebelas kecamatan dan sebelumnya sudah diawali dengan prosesi adat mengundang bepujang atau pemuda Gayo dari kampung lain. Hari ini kampung Recepudung menyambut dengan meriah kedatangan Serinan atau sahabat mereka dari kampung Meloa. Usai acara penyambutan saatnya para bepujang yang menjadi tuan rumah mencari Serinan dan membawanya pulang ke rumah. Selama beberapa hari ke depan Serinan akan menjadi tamu agung bagi yang menjamu atau sukut sepangkalan. di sini jadi isinya dia kalau kita ikuti persahabatan itu kayak manalah hubungan persahabatan kan itu persahabatan itu isinya kalau pesta hidup meski ataupun mati kita tetap mengundang-ngundang kalau persahabatan sama kalau udah kayak gini kami anak abang ini sama anakku gak boleh lagi kawin. Secara adat gak boleh? Secara adat karena sudah bilang kakak tadi satu darah ya kan? Saman kesenian rakyat yang telah mendarah daging dalam kehidupan orang Gayo. Begitulah arti saman bagi Adnan seorang penari saman. Tanpa berlatih khusus pun secara alami ia mampu menggerakkan kepala seirama nada yang tercipta dari tepukan tangan ke tubuhnya. Bakat alami dan pengaruh lingkungan ini juga menurun kepada kedua anak lelakinya. Tradisi bejamu saman dan budaya berserinan secara turun temurun memberinya banyak saudara baru dan membuatnya menjadi keluarga yang besar. Acara bejamu saman menjadi pesta rakyat. Saman berasal dari bahasa Arab yaitu samanun yang bermakna seni kedelapan. Sejarahnya sudah ada jauh sebelum kedatangan Sheikh Saman sekitar abad ke-14 Masehi dan dikenal dengan po atau tepuk aneh. Sang pemuka agama kemudian menjadikan tarian ini sebagai media dakwah yang cair-cairnya berisi kalimat tawhid dan puji-pujian kepada sang pencipta. dipimpin oleh penangkat atau imam para penari saman yang berjumlah ganjil ini harus menyatukan wiraga wirama dan wirasa di hadapan para dewan juri yang akan memberikan penilaian apakah tari saman yang mereka bawakan sesuai ketentuan tradisi. Penampilan saman diselingi dengan tari binas. Penari binas terdiri dari 10 sampai 12 orang. setelah berlangsung semalaman suntuk tari saman berlanjut ke siang harinya. Susunan formasi penari saman memiliki arti dan peranan masing-masing. Di sini Adnan bertindak sebagai syek atau imam yang memimpin dan mengatur gerakan setiap anggotanya. Di sebelah kiri kanan imam adalah pengapit yang menjadi wakil sang imam. kemudian di sebelah keduanya adalah penyepit yang menjadi penyokong kekuatan bagi pengapit. Sementara di ujung paling kiri kanan bertindak sebagai penopang dan yang selebihnya adalah anggota. Sungguh luar biasa formasi dari susunan penari saman ini. Inilah nilai filosofi saman yang seharusnya kita amalkan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. sebenarnya tetap tetap melaksanakan sebagaimana yang aslinya akan tetapi banyak yang sudah dari pemuda dari pesertanya banyak yang sudah tidak meng apa namanya tidak menghayati seperti kalau dulu misalnya sairnya lebih mendalam kalau sekarang agak sedikit sairnya terlalu apa namanya terbuka kalau dulu masih secara halus. tari saman adalah maha karya dari kecerdasan manusia gayo yang tercipta dari interaksi budi luhur mereka dengan alam di sekitar. Tari saman menggambarkan bahwa kita Indonesia hanya dapat maju jika bersatu. Nilai filosofis kehidupan yang terkandung di dalam tarian inilah yang membuat tari saman tidak hanya milik Indonesia tetapi dunia. di dusun kodam bawah Kabupaten Langkat Sumatera Utara terdapat sekolah gratis bernama Sekolah Alam Leuser. Sekolah ini didirikan oleh Yayasan Orangutan Sumatera Lestari Orangutan Information Center guna melahirkan generasi muda yang dapat menjaga dan melestarikan ekosistem alam khususnya di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Selengkapnya dalam segmen sekitar kita berikut ini. Awalnya kita bangun untuk membantu anak-anak di sekitar hutan rosar ini untuk mendapatkan pendidikan yang layak pendidikan yang baik secara gratis sehingga mereka memiliki kesempatan belajar untuk lebih baik lagi masa depannya mencintai masa depannya dan juga mencintai hutan dan alam di sekitar Loster ini. Di sebuah desa terpencil di Sumatera Utara tepatnya di desa Bukit Mas kecamatan Besitang Kabupaten Langkat berdiri megah sebuah bangunan sekolah bernama Sekolah Alam Leuser. Sekolah ini didirikan pada tahun 2018 oleh Yayasan Orang Utan Sumatera Lestari Orang Utan Information Center Sekolah Alam Leuser menjadi satu-satunya sekolah menengah pertama di desa Bukit Mas Berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Sekolah Alam ini didirikan di lahan bekas kebun sawit seluas 100 hektare yang berhasil direstorasi oleh Orang Utan Information Center atau OIC Pendiri Yayasan sekaligus Pembina Sekolah Alam Panut Hadi Siswoyo mengatakan Sekolah Alam ini jelas bertujuan untuk mendidik dan mencetak generasi muda yang peduli terhadap kelestarian alam dan ekosistem di dalamnya Sekolah Alam Leuser ini adalah sebuah konsep pelayanan karena memang ini gratis bagi seluruh siswa yang belajar dan yang mau belajar ke sekolah Alam Loser semua kita fasilitasi bahkan dari seragamnya dan juga buku-bukunya dan bahkan tidak membayar uang SPP sama sekali jadi sebenarnya ini sebuah program yang memang membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat luas terutama di Kabupaten Langkat dan di Sumatera Utara ini yang memang di banyak dusun-dusun yang sangat terpencil sangat sulit untuk mendapatkan akses pendidikan setelah SD gitu ya ya sekolah Alam Leuser memberikan pendidikan secara gratis bagi anak-anak yang tinggal di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Leuser ada sekitar 39 siswa yang belajar di sekolah Alam Leuser ini untuk bisa bersekolah di sini mereka hanya perlu membawa tanaman yang kemudian ditanam di pekarangan sekolah Selain mendapatkan pendidikan formal sesuai kurikulum yang berlaku secara nasional anak-anak sekolah alam juga mendapatkan materi tentang lingkungan hingga konservasi alam seperti bagaimana menanam pohon menjaga dan merawatnya hingga besar ini merupakan salah satu dasar penting untuk melahirkan generasi yang cinta terhadap lingkungan penguatan penguatan sebenarnya yang berkaitan dengan alam itu ada muatan lokalnya muatan lokalnya itu di kita sebutnya itu adalah permakultur nanti kalau ini bisa kita dalamin lagi permakultur itu di kelas tujuh itu penguatan ilmu konservasi jadi mereka belajar tentang pohon satwa flora dan fauna yang ada di taman nasional menanam pohon pengamatan monitoring pertumbuhan pohonnya seperti apa di kelas delapan itu mereka lebih penguatan ilmu konservasinya itu di sosial budaya jadi ada budaya-budaya lokal yang cenderung melestarikan alam sebenarnya kita berharap anak-anak nanti yang setelah lulus dari sini mereka punya modal skill sehingga mereka bisa hidup di real life nya itu tanpa lagi harus melakukan pelanggaran-pelanggaran yang khususnya itu untuk merusak lingkungan jadi kita mencoba mengedukasi mereka memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan membekali mereka ilmu-ilmu entrepreneur anak-anak sekolah alam juga diajarkan tentang berkebun organik mereka bisa memanfaatkan lahan sekolah untuk menanam sayuran maupun tanaman apa saja yang bermanfaat bagi kehidupan seperti kali ini mereka memanen bunga rosela untuk kemudian dijadikan aneka olahan makanan dan minuman yang menyehatkan mereka juga diajak untuk berwira usaha dengan membuat produk kerajinan yang berasal dari alam seperti selai rosela asam sunting sabun serai minyak serai dan lainnya salah salah satu siswa yang sudah menerapkannya secara langsung adalah Syarifah warga desa Gunung Mas yang kini duduk di kelas 8 setiap hari di sela-sela jam istirahat sekolah Syarifah menjual berbagai jenis jajanan tradisional yang ia masak sendiri Biasanya kalau nasinya 50 biji gorengannya sekitar ada 40-an gitu esnya kadang cuma bawa 15 tapi nanti lakunya kadang cuma dapat 60 ribu nanti ada juga yang enggak laku sebagian gitu dari penjualan saya saya mengerti tentang pembelajaran wira usaha yang ada di sekolah saya bisa saya manfaatkan menjadi penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sekolah saya sih punya visi untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan sekolah kita ini dengan membangun sekolah menengah tingkat atas sekolah menengah kejuruan cita-cita saya sih sebenarnya ingin membangun SMK pertanian disini karena memang sesuai dengan kondisi yang dulunya ini adalah perkembunan monokultur sawit kemudian kita ubah menjadi parmakultur kelak anak-anak lingkar Taman Nasional Gunung Leuser diharapkan dapat menjadi generasi yang mencintai alam dan ekosistem di dalamnya sebab menjaga alam sama artinya dengan menjaga keberlangsungan hidup seluruh makhluk yang ada di bumi sekian program bingkai Sumatra saya Agnesinambela pamit jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati